Seorang tokoh etnis Tionghoa di Singkawang bernama Tong Puklong atau Tomidi adalah saksi segera beristirah pengusiran yang disertai dengan pembantean terhadap etnis Tionghoa di Kalimantan Barat pada tahun 1967-1968. Pada tahun 60-an, Tong Puklong menjadi pengajar bahasa Indonesia di Sanggoledo, Kalimantan Barat oleh Tentara Nasional Indonesia pada saat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, Tong Puklong direkrut menjadi penerjemah. Tong Puklong tahu betul bagaimana periswa pengusiran dan pembantean terhadap etnis Tionghoa pada saat itu. Warga etnis Tionghoa di pedalaman Kalimantan Barat, di Tuding, memberikan bantuan logistik dan intelijen kepada geriawan paraku dan PGRS yang pro-komunis dan kebanyakan berasal dari Sarawak, Malaysia serta etnis Tionghoa. Tomidi tahu betul bagaimana kondisi pengungsian di Singkawang dan Pontianak. Terutama di Singkawang, tem pengungsian sangat memprihatinkan. Kurangnya obat-obatan dan bahan makanan menjadi salah satu penyebab meninggalnya banyak pengungsi. Berikut petikanya. Berikut kehabis-reg flexibility. Aduan Hai. Kau menicaack hoe hao? Baiklah, dari iyoli-dua kutlong sampai kau갑ota terutamu. Hanya kota Ngabang dipertahankan dan kota Sosok dipertahankan Yang lain habis, daerah Ketapang tidak kenal Terus kalau waktu pengusian itu siapa Pak yang mengurusi para pengusian itu Pak? Masuk Singkawang orang Singkawang Masyarakat Singkawang ya Pak? Masakan bubur untuk mereka, kan ada parang merah kan? Jadi masakan masing-masing masak bubur untuk mereka makan awalnya itu Tapi selama beberapa lama itu penanganannya masih bagus atau gimana? Dan kondisi Tapi tidak Itu macam bantuan dari ruang mitri mana ada dibagikan Oh iya Itu ada penjagaan nggak Pak? Penjagaan pengawalan dari pihak aparat keamaran? Nggak ada Nggak ada? Nggak ada Kan ada orang orang Cina Jawa Nama aja Nama aja Cua Kok Tiong Rp2.000 itu dari beberapa tempat pengusian di Singkawang? Mati di rumah Ditanamkan di sini Satu liang kubur Nampung 4 mayat Satu liang kubur 4 mayat Jadi jumlahnya Jadi jumlahnya kurang lebih 2.000 lebih Termasuk Ya Yang ditahan Dan ada yang disiksa Oh iya Nah Ini ada yang pengungsi yang ditahan Ada Kampenahanan Penahanan Para pengungsi Kampenahan sekarang kantor Rako Ramir itu Di situ di kampenahanan ada kurang lebih 200 yang mati Di tempat penahanan sendiri? Ya ada yang disiksa Tidak ada Tidak ada yang memberikan obat kan Perhatian Dari kesehatan itu tidak ada Nah Jadinya Mati sendiri lah Tidak ada yang disiksa Tidak Tidak diobati Terus dikuburkannya dimana yang mati di situ? Semua dikuburkan di sini Tapi tidak ada batu nisan Tidak ada batu nisan Macam galangan Galangan tanah Untuk tangan sayur dan Jadi ditumpuk satu lubang Lima mayat Lima mayat ada Empat mayat ada Tiap hari Termasuk anak-anak yang meninggal? Anak-anak juga Semua kurang lebih 200 ribu lebih tua Meninggalnya biasanya karena penyakit, kelaparan? Penyakit Kelaparan Umumnya Penyakit lah Ya Kalau kebakaran itu Agak berkurang lah Ya Kelaparan itu Berkurangnya penyakit yang pada Umtaber 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 Di 30S itu Nah Memang Ya Politik Memang Itu Itu Mereka yang ditahan itu langsung diambil dari tempat-tempat pengungsian itu Ya Ya Memang ada yang maklumlah manusia kan Ada pengkhianat yang sentimen Ada yang melaporkan gitu Ya Melaporkan bahwa dia mengikut Sofyan Kan Sofyan itu kan Piano Pak Raku itu ya Pak ya Hah PGRS itu ya Ya Sebenarnya waktu itu PGRS tidak ada lagi Mereka sudah pulang Sudah pulang ke Sarawak kan Pak Di daerah mereka Nah Nah Jadi Pun banyak anu tentara di Ponegoro yang Yang anu yang di Di Tampung Di Sarawak Nah Di Sabah Nah Jadi akhirnya diaktifkan menjadi tentara sana Nah Memang Ya Terakhir kan Yang anu apa itu Eh Konfrontasi Konfrontasi Ya Tentara yang terakhir yang dikirimkan Kirimkan kesini kan Di Ponegoro Ya Yang dipimpin oleh Pak Subarjo Nah Pak Subarjo Pernah saya ketemu Oh pernah ketemu Pak Subarjo Nah Oh Pernah saya ketemu Dia biasa main Bola basket Ketemunya waktu itu Dimana Pak Berikan Subarjo Di Pengkayang Ya Itu Sebelum K30S Sebelum itu ya Ketika masih konfrontasi ya Ya Masih Konfrontasi Konfrontasi Malaysia Eh Tahun 63 Akhir Tahun 63 Itu Mulai PGRS Masuk Ke Sanggau Di Sanggau Di Sanggau Saya sedang Sedang Bantu Saya Sedang Jadi guru Di situ Ngajar Bahasa Indonesia Tetap semua Sekolah Mandarin Ini kan ditutup Ya Saya Dintang Saya Ajar Bahasa Indonesia Di Sanggau Ledo 5 tahun saya Ngajar di situ Tahun 58 Sampai tahun 63 Saya pulang Sebab Politi Itu Kotor Akhirnya Saya Tidak Mau Akhirnya Betul Tempat itu Jadi kotor PGRS Si Sebenarnya Sudah Pecah Anu G30S PGRS Itu Pulang Ke Sarawak Ya Tinggal Malumlah Ya Manusia Tumpangnya Apalagi Tinggal di kampung Kan Masalah politik Kan tidak mengerti Tempatnya Ada Openum Militer Yang Apa itu Ngacau Petani Mereka kan Sakit hati Mereka Ada Saudara Lari Ke hutan Ikut Sofian Jadi Tuduhannya Di Apa Dituduh Membantu Sukarelawan Ya Malumlah Manusia kan Tapi Sebagian besar kan Tidak mengerti Ya Tidak mengerti Politik Petani Petani Apalagi Waktu itu Belum ada TV Belum ada Informasi kan Belum Belum Begitu Ya Akhirnya Ditor Oleh Hendro Piono Hendro Piono Hendro Piono Waktu itu Kalau tidak salah Kapten Di Perintang Dan Siapa yang harus Sebenarnya seharusnya bertanggung jawab terhadap tragedi kemanusiaan ini Pak Berarti Tentu 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 Anulah yang punya kuasa Ah Jadi Rekayasa kan Nah Berhasil Berhasil Banyak yang jadi miliarder tuh. Jawa air tahu aja bisa jadi miliarder.